ya salam semuanya teman-teman pada video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana sih caranya membatalkan atau menutup asuransi dan uang kembali 100% karena ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup banyak saya terima di blog saya begini saya jelaskan dulu proses pembelian asuransi biar teman-teman mengerti nanti begitu teman-teman dengarkan penjelasan saya tentang proses pembelian asuransi disitu di ujung penjelasan saya akan ketemu jawabannya ketika saya ini saya contohkan diri saya sendiri ya ketika saya membeli sebuah produk asuransi hari ini yang harus teman-teman tahu polis asuransi yang saya beli itu tidak akan langsung isut isut itu artinya disetujui karena ketika saya membeli polis asuransi hari ini dokumen yang saya tanda tanganin itu harus disubmit dulu oleh petugas atau penjual asuransinya nah disini kalau si penjualnya langsung dikerjain hari ini bisa jadi besok atau dua hari ke depan itu langsung isut atau langsung disetujui tapi kalau si petugasnya malas dan dikerjainnya itu besok-besok otomatis peluang isutnya itu akan lebih lama lagi atau peluang disetujuinya nah jadi satu faktor yang menentukan apakah polis itu isut cepat atau enggak kembali ke si petugasnya kadang ketika kita menjual asuransi terus dikerjakan oleh si penjualnya itu ada yang namanya kadang pending bisa aja KTP-nya burem salah ngasih tanda tangan terus salah ngasih materai terus salah ngasih nama tertanggung macam-macam jadi ada banyak faktor yang membuat polisnya itu pending nah oke lah ketika saya membeli polis asuransi hari ini terus besoknya isut anggaplah besoknya langsung isut atau disetujui nah apakah uang bisa kembali 100% itu masih bisa yang harus teman-teman tahu dalam pembelian asuransi ada yang namanya proses cooling off cooling off itu adalah masa tunggu masa tunggu ini jaraknya saya enggak tahu setiap perusahaan asuransi berapa tapi rata-rata yang saya tahu itu 14 hari kerja jadi ketika teman-teman membeli sebuah produk asuransi hari ini besoknya langsung isut atau disetujui dan buku polisnya sedang dalam proses pengiriman atau teman-teman dapatnya e-book e-polis yang dimasuk dikirim ke email apapun itu ada masa tunggu selama 14 hari nah selama 14 hari teman-teman diberi kesempatan untuk membaca ulang polis yang teman-teman baca nah kalau teman-teman membatalkan polis yang teman-teman beli atau asuransi yang teman-teman beli dalam masa tunggu itu atau selama masa 14 hari yang diberikan disitu uang bisa kembali 100% seperti itu nah tapi ketika sudah di atas masa tunggu misalnya di hari ke-15 dalam hari kerja itu sudah tidak mungkin kembali 100% karena pasti dia ada potongannya yang kembali pasti sedikit itu pertama kedua banyak kejadian yang saya terima yang saya dapat cerita bahwa ketika seseorang membeli sebuah polis asuransi tiba-tiba besoknya dia datang lagi ke cabang bank itu atau ke petugasnya untuk membatalkan asuransi tersebut petugasnya bilang tidak bisa dibatalkan sebenarnya ini keliru atau itu adalah bahasa marketingnya atau ada kepentingan si marketing disitu kenapa? ketika si petugas asuransi ini membilang tidak bisa dibatalkan karena apa? dia sudah berhasil menjual asuransi ke anda, ke teman-teman nah kalau dia tutup otomatis produksinya berkurang nah makanya dia bilang bulan depan bisa ditutupnya jadi sebenarnya bisa ditutup orang itu asuransi kita kok masa jadi tidak bisa jadi sebenarnya bisa ditutup tapi si petugasnya bilang pasti bulan depan baru bisa ditutupnya nah kalau bulan depan baru bisa ditutupnya otomatis polis ini sudah isut dulu sudah masuk ke dalam produksi si sales si penjual jadi artinya sudah aman atau sudah bukan sudah aman sih artinya dia sudah berhasil menjual satu polis asuransi ke anda ke teman-teman gitu jadi bisa dibatalkan sebenarnya cuman mereka bilang bulan depan aja karena kalau nanti dibatalkan sekarang dia nggak dapat produksi gitu nah apa namanya teman-teman sekarang terserah mau maksa atau mau ya bertoleransi kalau misalnya preminya nggak terlalu besar kasihan sama marketingnya jadi nggak usah dibatalin ya terserah gitu tapi pada prinsipnya itu bisa dibatalkan karena kok nggak bisa orang kita belum nerima buku polisnya kok kita belum nerima e-polisnya masa nggak bisa dibatalin sih bisa jadi kesimpulannya biar videonya nggak panjang cara menutup polis asuransi dengan uang kembali 100% adalah tutuplah di bawah atau selama masa cooling off atau selama masa tunggu yaitu 14 hari tadi di atas itu uang nggak akan kembali 100% sekali lagi saya terangkan cara menutup atau membatalkan polis asuransi dengan harapan uang kembali 100% tutuplah atau batalkan selama masa cooling off atau masa 14 hari kerja tadi setiap perusahaan asuransi mungkin beda-beda ya tapi usahakan di bawah 14 hari itu pasti uangnya kembali 100% seperti itu teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya